Tidak hanya terkait dengan pengembangan wacana teologi secara global, tetapi juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan politik di bidang pendidikan Indonesia. Itu sebabnya dalam rentang lima tahun terakhir, semakin ditekankan pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaran pendidikan tinggi yang diukur dari visi, misi, tujuan, sasaran, patah pamung, kemimpinan, kemahaswaan, sumber daya, yaitu dosen dan pendidikan, kurikulum, pendanaan, sarana, prasarana, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kerjasama, kelembagaan. Dan ini semuanya harus bermuara pada output dan outcome. Yang akan dilakukan tiga hari ke depan ini adalah syarat khusus pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, sejalan dengan kebutuhan itu, Persetia berusaha melakukan berbagai macam kegiatan, upaya-upaya, khususnya program-program yang mendukung untuk penjaminan mutu, sekolah-sekolah anggota dan juga calon anggota, dan sudah sekian banyak agenda-agenda yang dilakukan oleh Persetia. Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah lama menjadi anggota Persetia, pasti kita tahu beberapa agenda yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, yang pertama misalnya kita menjelaskan tentang kebijakan pendidikan tinggi di tahun 2015, kemudian juga kita menyelenggarakan berbagai macam kegiatan termasuk inputting video pendidikti, kemudian kurikulum dalam bingkai KKNI, sistem penjaminan mutu internal, kemudian juga borang akreditasi 4.0, pengelolaan penyelenggaran jurnal, bahkan juga penyusunan proposal penelitian artikel serta jurnal internasional yang sudah kita lakukan pada tahun yang lalu, 2021. Nah, tentu semua ini adalah agenda-agenda yang diperuntukkan untuk sekolah anggota dan juga calon anggota untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang ada. Sekali lagi, sebagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, walaupun bidang yang kita geluti adalah pendidikan dan teologi, maka pada dasarnya memiliki kesamaan dan juga parameter yang sama dengan pendidikan tinggi lainnya. Itulah sebabnya, seperti tadi diselaskan Pak Ketua, dalam sambutannya, tridharma pendidikan perguruan tinggi itu menjadi sangat penting kita kerjakan bersama-sama. Nah, penelitian dan PKM berlaku pada dua kontosnya sudah semestinya menjadi hal yang dilakukan secara terampil. Dan untuk hal tersebut, dimungkinkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan dalam hal tersebut. Namun, tidak hanya mengerjakan penelitian dan pengambilan masyarakat tersebut, tetapi juga menggali sumber-sumber yang ada. Ya, dalam realita yang ditemukan oleh bersetia, hanya sebagian kecil dosen-dosen sekolah anggota yang mendapat pendanaan penelitian, khususnya ya, yang bersumber dari pemerintah melalui kementerian terkait. Dan juga sangat sedikit dosen-dosen sekolah anggota yang mendapat pendanaan menjalankan PKM dari sumber-sumber dari pemerintah. Nah, ini adalah merupakan persoalan dan juga merupakan hal yang perlu dibincangkan bersama-sama, kemudian dicari solusi, lalu strateginya, sehingga kita dimampukan, ataupun kita semua menjadi mampu ya, khususnya dosen-dosen di lingkungan sekolah-sekolah tinggi di Bersetia, akan mampu untuk membuat berbagai macam model, promosal penelitian, dan juga PKM yang bisa mendatangkan kibah penelitian dan PKM. Nah, Pak-Ibu, tujuan daripada kegiatan kita selama 3 hari ini, loka karya ini tentu dijesain bertahdian dengan adanya juga rapat kononasi implementasi MKBM, MBKM, maksud saya. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, yaitu dosen-dosen yang ada di lingkungan sekolah-sekolah anggota Bersetia. Nah, tentu tujuan ini tidak hanya sekedar memberikan keterampilan kemampuan, tetapi sebetulnya lebih kepada bagaimana mempunyai setiap dosen-dosen untuk bisa mencapai hasil yang maksimal serta berkualitas dari penelitian dan juga pengabdian lakukan. Nah, hasil loka karya ini tentunya adalah merupakan hal yang kita inginkan, sehingga peningkatan mutu di semua sekolah-sekolah anggota Bersetia itu dapat tercapai. Ya, lagi-lagi tadi Pak Ketua sudah memberikan semacam highlight bagi kita bersama-sama bahwa sedikit sekolah-sekolah yang melakukan itu sangat diharapkan agenda 2-3 hari.